Saudara kita langsung menuju Jawa Barat, kita akan melihat proses pendaftaran dari bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, pasangan calon gubernur Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang akan mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat sore ini. Sebelum menuju kantor KPUD Jawa Barat, pasangan Deddy dan Erwan akan dan saat ini tengah diarak ataupun menjalani arak-arakan yang dihadiri oleh jumlah masa elemen masyarakat dari kabupaten dan kota sejauh Barat yang mengantarkan keduanya menuju kantor KPUD Jawa Barat menggunakan kereta kencana. Berangkat dari lapangan Sidolik atau Stadion Sidolik yang menjadi titik kumpul para relawan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk kemudian mengantarkan keduanya mendaftar pada hari pertama pendaftaran calon kepala daerah hari ini. Kirap yang mengantarkan bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Ninda Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilkada Serentak 2024 ke KPUD Jawa Barat untuk pemilihan gubernur Jawa Barat. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan mendatangi kantor Demokrat Jawa Barat untuk mendapatkan surat dukungan dari Partai Demokrat melengkapi dukungan sejumlah partai yang sudah diberikan kepada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat yang akan berlangsung serentak bersama dengan provinsi lain di Indonesia pada 27 November mendatang. Ini tampak jalan Ahmad Yani di dekat kantor KPUD Jawa Barat dipenuhi oleh massa yang ikut mengantarkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan berangkat dari Stadion Sidolik yang menjadi titik kumpul para relawan dan juga relawan parpol pengusung Deddy Mulyadi dan Erwan yang mengantarkan keduanya menuju KPUD Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.